Kabar terbaru Pak Mahfud MD Sudah positif Apakah Pak Probe juga harus mundur dari Menhan? Apakah Gibran juga harus mundur dari Wali Kota? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu, baik-baik selalu Amin Mudah-mudahan Saya doakan tetap diberikan kesehatan Ditambah rizkinya, ditambah parokahnya Disyukuri apa yang ada Sehat, berkas, waras Tui beras, parang yakas Esi sergap keramas Alhamdulillah Ini tuh disyukuri hidup ya Jadi, tim ses Capres Orang usah ngotot-ngotot Kenapa sih ngotot-ngotot Capres saya kenal Kalau sampai aneh Orang kalau Dari tim ses Capres Kayak ngototnya begitu loh Kenal enggak sama yang dibilang Ngototnya bukan main Ngeritikin Capres yang lain Sekepenaknya dewek Segending Sewudelai dewek ya Ngeritikin Pak Jokowi Seenaknya dengkulnya sendiri Kediran Capresnya di Balas keriting enggak terima Montong-montong Kesuh Ketak enggak Sehingga wek Terani wek Kepenak mbok Senangnya Senangnya ngeritik Senangnya nyupit Dicupit enggak mau Penak temen Halo Karim Kabar terbaru Pak Mahfud MD Sudah positif Mau mundur Dari Menkopolokam Bagus Tapi baru Secara resmi Akan Dinyatakan Atau diumumkan Nanti Setelah Pamit Secara langsung Soan secara langsung Dengan Pak Presiden Kalau tidak salah Dijatuh Kalau enggak salah ya Itu sekitar hari Kamis Kenapa Kamis? Karena Pak Jokowi baru Tiba di Jakarta Dari Lawatan Kunjungan kerjanya Ke berbagai wilayah Begitu Jadi Kita tunggu saja Sampai hari Kamis Gitu ya Saya enggak yakin Itu Enggak yakin Pada hari itu Akan ketemu dengan Presiden Feeling sih Feeling Enggak tahu sih Mudah-mudahan sih Benar ya Biar sempat selesai Pasana mundurnya Aduh Kek adi-adi kok Kesesekan Tambah lemun Kenapa ya Yang enggak ketak Enggak ketak Enggak ketak Ini lumayan Aduh Kemudian Banyak yang Berpendapat Kalau begitu Pak Prabowo Juga harus mundur Gibran juga Harus mundur Biar adil Apakah Pak Prabowo Juga harus mundur Dari Menhan Apakah Gibran juga Harus mundur Dari Wali Kota Ya enggak Harus Akar persoalan Latar belakang Politiknya Berbeda kok Dan itu mundur Kan juga Bukan keharusan Bukan Bukan perintah Aturan Itu punya latar belakang Politik masing-masing Ya Kecuali Aturannya sama Ketika menteri Jadi capres Atau capres Harus mundur Semuanya harus mundur Kalau salah satu Mundur Yang lain enggak mundur Ini namanya Ada kesalahan Dalam Pelaksanaan Aturan Dan undang Kan begitu Nah persoalan keadilan Memang boleh kok Ya salahnya siapa Pak Mahun mundur Karbederet Cerok Mas Urusan dia sendiri Persoalan dia sendiri Kenapa kemudian harus Nyeret-nyeret orang lain Yang enggak Punya persoalan sama So Memang kayak gitu Faktanya kok Ya tak Ya alasannya Alasannya Banyak Orang Khususnya dari Kubunya 03 ya Termasuk Pak Gajar Berang ngomong Demi Apa namanya Tidak terjadi Konflik kepentingan Atau Konflik of interest Tidak terjadi Penyalahgunaan jabatan Itu Tergantung Integritas Masing-masing Tapi bahwa Kronologi Mengapa Wacana ini Mencuat Prabu Diminta mundur Dari Menkopol Luka Itu bukan Persoalan itu Pak Bukan pula Persoalan Ingin menang Secara terhormat Bukan Tapi persoalan Politik Persoalan lain Semenjak Pak Mahut MD Mengkritik Menyalahkan Presiden Jokowi Pada debat Jawabers Beberapa hari yang lalu Itu persoalan Intinya itu Sebelum itu terjadi Belum ada Wacana Pak Mahut MD Mundur dari Menkopol Belum ada Wacana deras itu Desakan dari publik Agar Pak Mahut MD Sejak Debat sama pers itu Ketika Pak Mahut MD Terang-terangan Mengkoreksi Mengkritik Menyalahkan Pak Jokowi Diatarnya terkait Tentang Kebijakan impor itu Nah kenapa Kemudian Deras Desakan Agar Pak Mahut Mundur Karena Pak Mahut Jabatannya menteri Menteri itu harus Segaris Seluruh Sebagai pembantu Presiden Gak boleh mencong Sedikit Nah kalau Mau mencong Mau mengkritik Bijakannya Pak Jokowi Tidak sejalan Ya mundur dulu Itu Kronologi Peristiwanya Bro Dan itu Tidak dimiliki oleh Pak Prabowo Pak Prabowo selama ini Tegak lurus dengan Pak Jokowi Lalu kenapa Pak Mahut MD Mau mundur Dari Menkopol Kalau membawa-embawa Menyeret-nyeret Pak Prabowo Suruh mundur Dari Menteri Pertahanan Walaupun Bukan Pak Mahut Yang Yeret Tapi orang Tim-timnya Di belakangnya Bukan begitu Bukan karena Alasan Kehormatan Ingin menang terhormat Dalam Pilpres ini Bukan persoalan Apa namanya Takut Akan terjadi Konflik On If interest Bukan itu Itu sudah ada Aturannya Bagaimana aturan Mainnya Seorang Menteri Ketika menjadi Calon Presiden Calon Menteri Presiden Ada aturan mainnya Ada undang-undang Yang mengatur Gampang itu Dengan dilaksanakan Kalau persoalannya Masalah kehormatan Persoalannya masalah Ingin terhindar Dari konflik interest Ingin menang Secara terhormat Harusnya itu Sudah diputuskan Sejak Hari pertama Pak Mahut Dideklarasikan Menjadi Calon Wakil Presiden Bersama Ganjar Kalau memang itu Argumentasinya Karena Apa namanya Untuk Menganalisa itu Untuk mengetahui Hal itu Tidak perlu Kemudian nunggu Kampanye lama Tinggal beberapa hari lagi Itu sudah bisa Analisis Moral Sudah tahu semua Sudah bisa Dijawab Ketika Jauh-jauh hari Kalau alasannya itu Apakah Tim 03 Tidak bisa Ada yang menganalisis Tentang Kehormatan Dan Tidak Atau bukan Kehormatan Terkait jabatannya Pak Mahut Yang masih menjadi Menkopologam Saya kira Bukan itu Kalau alasan Betul-betul Murni Alasan ingin Menang terhormat Ingin Bebas Dari konflik Konflik Teres Sejak dulu Awal Pertama Deklarasi Ganjar Mahut Saat itu Saat itu juga Pak Mahut Langsung Ngomong Berdekat ini Saya mengundurkan diri Dari Menkopologam Demi konflik Interes Dan saya ingin Menang secara Dormat Wah Itu bagusnya Bukan main Sebelum ada Konflik Intrik Politik Apapun Sudah Tinggal Gering Tinggal Coblosan Tinggal beberapa Hari lagi Sudah Komponya Sekian Bulan Baru Mau mundur Itu Alasannya Bukan itu Mau bilang Alasan Kehormatan Mau bilang Alasan Ya Digunyuk Cek Cara Banyu Mas Lainya Digunyuk Cek Ibarat orang Saya gambarkan Kemarin ya Ibarat orang Ikut dengan Seseorang Ikut dengan Bosnya Di rumahnya Selama ini Makan bareng Kemudian Ada masalah Politik Ada Ada konflik Ada masalah Yang gak tau Masalahnya Apa tiba-tiba Dia keluar-keluar Saya gak mau Tinggal di rumah Ini Saya gak akan Makan di rumah Ini Demi Harga Dan Merlebat Lo sudah Perutnya Sudah kenyang Sudah makan Baru keluar Ngomong kayak gitu Padahal Konfliknya Sudah lama Kalau Ngomong kayak Itu Sejak awal Sorry ya Saya Menampak di rumah Ini Saya takut Terjadi Konflik Interest Saya gak Gak akan Mau Saya akan Mundur Cara Mau Madang Mis Warik Ketengnya Merdi Warik Mundur Ngomong Arbormangan Arbormil Mangan Mis Warik Gebletengan Jadi Gak masuk Alasannya Alasannya Konflik Politik Polemik Politik Pada saat Debat Jawab Jadi Tidak Tepat Sekali Tidak Bisa Disepadankan Pak Prabowo Mundur Dari Menang Pak Prabowo Gak ada Masalah Dengan Pak Jokowi Bahkan Berjanji Bertekad Ingin Terus Meneruskan Program Jokowi Nanti Ketika Dari Presiden Jadi Gak ada Persoalan Tentang Mundurnya Pak Prabowo Persoalan Pak Prabowo Kemudian Nanti Tidak Netral Misalkan Menyalahgunakan Jabatannya Yaitu Kan Ada Undang Undang Ada Pengawas Pemilu Dan lain Sebagainya Tinggal Dibidik Kalau Emang Ada Dilaporkan Kan Begitu Aja Ada Undang Undang Ada Bawas Jadi Jadi Tidak Tepat Kalau Kemudian Mundurnya Pak Mahud MD Dibawa-bawa Diseret-seret Untuk Membuat Pak Prabowo Harus Mundur Juga Dari Menhan Enggak Tepat Beda Kasus Beda Urusan Beda Persoalan Beda Hubungnya Sama Sekali Kecuali Aturannya Harus Mundur Semua Harus Aturannya Boleh Kenapa Pak Mahud Mundur Salah Sendiri Punya Konflik Politik Oke Bro Saya Kesuh Politik Kesuh Politik Bap Peran Politik Kenapa Saya Sering Kritik Pak Mahud Banyak Bisa Dikritik Kayak Gini Koh Lucu Lucu Gitu Muncul Begitu Saja Oke Terima kasih Silahkan Teruskan Berkampanye Sukseskan Capresanda Capresanda Yang 03 Gajar Sukseskan Satu putaran Saya Senang Bersyukur Nanti Satu putaran Ngirit Duit Negara Alhamdulillah Ya Walaupun Surveinnya Jeblok Derek Hari ini Tapi Sama Ngerti Surveinnya Salah Doa Juga Begitu Juga Yang Pak Prabowo Gibran Lanjutkan Walaupun Sudah 50,7% Sile Survein Terakhir Kemarin LAC DNCA Lanjutkan Biar 60% Cepat Balikasik Menang 60% Langsung Lantik Presiden Aduh Can Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NGRI Harga Amat